Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Hari ini aku ingin berbagi resep olahan pisang Yang semuanya pada belum tau ya ternyata pisang bisa dibikin seperti ini Nah saksikan sampai selesai Siapkan 7 buah pisang kepok Pastikan cari yang manis ya Kalau bisa jangan pakai pisang yang terlalu banyak airnya Jadi pakai yang bisa untuk digoreng Supaya nanti tidak mudah hancur Ini kita kupas terlebih dahulu dari kulit pisangnya ya Selanjutnya kita siapkan talenan Lanjut kita potong-potong pisangnya menjadi ukurannya kecil Nah ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini Kalau mau dipotong-potong lagi bagi 2 boleh banget Nah jadi disesuaikan aja ya dengan selera Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih Nah buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya Semoga kalian suka Setelah pisangnya kita potong-potong Lanjut kita langsung siapkan kulit pangsit secukupnya Nah kulit pangsitnya saya pakai ekonomis ya Yang memang untuk jualan Kita bagi 2 terlebih dahulu Lanjut masing-masing dibagi 2 kembali Jadi 1 lembar kulit pangsit Kita potong menjadi 4 bagian Sekarang kita buat bahan perekatnya Disini tambahkan 1 sendok makan terigu dengan air Airnya sesuaikan dengan kekentalan yang kita inginkan Saran saya sih jangan terlalu kental Dan juga jangan terlalu encer Sekarang kita akan mulai untuk membungkus ya Ambil 1 lembar atau 1 potong kulit pangsit Kemudian letakkan pisang di bagian tengah seperti ini Lanjut setiap sisinya diberikan olesan Dan tinggal kita lipat persegi seperti ini Nah udah jadi deh Lakukan sampai selesai Ini hasilnya banyak banget Padahal hanya menggunakan pisang sebanyak 7 buah Itu pun pisangnya sangat ekonomis ya Dan juga kulit pangsitnya pun ekonomis sekali Cocok banget dijadikan ide jualan atau ide usaha Kalian bisa buat 1 hari sebelumnya Atau dibuat di malam hari Kemudian keesokannya Bisa dibawa ke sekolahan Ataupun ke lapak Jadi gak perlu lipat-lipat lagi Waktu di sekolahan Ataupun di lapak Asalkan simpannya dengan benar Dan di wadah tertutup ya Itu ya teman-teman Bisa dilihat Kalau hasilnya benar-benar banyak banget Terima kasih telah menonton! Nah ini 3 perempat bagian yang sudah selesai Langsung aja siapkan Tusukkan Nah akan kita tusuk seperti ini ya Tusuk menjadi 3 Tuh bisa digeser-geser Tenang aja Ini tuh gak gampang copot ya Ini kokoh banget Asalkan teman-teman menggunakan pisang yang tidak terlalu berair Kita lakukan sampai selesai Boleh juga ditusuk 4 ataupun 5 Sesuaikan dengan harga jual Karena saya ingin jual seribuan Jadi saya langsung aja tusuk menjadi 3 bagian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sudah selesai ditusuk seperti ini Lanjut bisa kita goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Kita goreng sampai mateng Jangan lupa dibalikan sesekali ya Terima kasih telah menonton! Setelah sudah 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 menonton! Itu sudah menonton! dengan selai coklat seperti ini hmm, rasanya dijamin enak banget, kalian wajib banget, ya cobain untuk ide jualan kalian, terima kasih